Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan secara resmi melantik pejabat Eselon 3 dan 4 serta pejabat fungsional di lingkungan Pemkot Pontianak. Pejabat yang dilantik masing-masing terdiri dari Eselon 3 sebanyak 6 orang, Eselon 4 10 orang, dan pejabat fungsional 19 orang. Kepada pejabat yang dilantik, Bahasan mengingatkan agar memiliki wawasan yang luas serta mengembangkan potensi diri. Selain itu, harus memiliki daya kreatif dan inovatif sehingga menjadi roda penggerak organisasi untuk kepentingan organisasi dan kemajuan Kota Pontianak. Dalam pelantikan tersebut, Bahasan juga berpesan agar para pejabat yang baru dilantik dalam melaksanakan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia tak ingin terjadi pembiasan penggunaan anggaran yang mengakibatkan inefisiensi. Ia tak ingin terjadi pembiasan berperan kepada mereka, dan aku melaksanakan dengan sesuai kebetulan wanita. Lebih lanjut bahasan mengingatkan kepada pejabat yang dilantik untuk lebih peka dan responsif terhadap segala tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Terlebih ia menilai saat ini penyelenggaraan pemerintahan harus sudah berbasis teknologi informasi. Bahasan menegaskan pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, perkembangannya harus optimal.